Halo semua, bertemu lagi di channel 8 Tutorial dan Tips Kali ini saya mau berbagi proses pencucian karpet di 8 Laundry Ini prosesnya Ikutin terus videonya sampai akhir ya Agar sahabat-sahabat laundry tidak gagal paham Nah, untuk pertama-pertama itu memang kita harus bersihkan Bagian bawahnya Setelah itu, bagian atasnya dibasahin dan kita gunakan deterjen khusus untuk karpet Nah, dan kita menggunakan ini mesin spinner ya Mesin spinner, sorry Bukan mesin spinner Mesin poliser Kita menggunakan mesin poliser untuk mencuci semua karpet Kenapa kita menggunakan mesin poliser? Agar mempermudah dan mempercepat pekerjaannya kita Dengan menggunakan mesin poliser itu lebih cepat Dibandingkan manual sudah pasti lebih cepat dan lebih capek ya Jadi tidak efesien waktu jadinya Nah, untuk mencucinya dan menggunakan mesin poliser itu lebih mudah Gampang ya Dan cukup cepat untuk mengerjakan itu Nah, seperti yang di video ini Ini saya membuat video ini Ini ada beberapa contoh karpet ya Jadi bukan satu karpet saja, ada beberapa Tapi untuk sebelum saya menjelaskan lebih jauh Alangkah baiknya Untuk sahabat-sahabat Ya, 8 tutorial dan tips Alangkah baiknya Subscribe channel ini Dan share Ke teman-teman yang lain Agar mendapatkan informasi Dari Channel 8 Laundry Sorry 8 tutorial dan tips Ya Jadi Ini saya ingat kembali Tolong jangan di skip Agar Sahabat-sahabat Tidak gagal paham Nah Jadi kalau Sahabat-sahabat laundry Yang memiliki usaha laundry Mungkin di karpet Nah, ini bisa salah satu Video ini bisa untuk Ini ya Untuk panduannya ya Nah, ini kita lagi mencuci juga Karpet yang besar dan Yang kecil Jadi beberapa karpet yang kita cuci Seperti itu Nah, jadi bukan 1-2 ya Ini bukan Kita bukan trial Tapi ini memang sudah Pekerjaan kita sehari-hari Jadi untuk sahabat-sahabat laundry Ini boleh untuk Rekomendasi Untuk Ini ya Salah satu tutorialnya ya Nah, dari awal sampai akhir Penyelesaian Untuk pencucian karpet Oke Dukung terus Channel ini Sampai dengan 100 ribu subscriber Dengan mendukung Kita sudah terima kasih banyak Karena dengan Dukungan sahabat-sahabat semua Channel ini bisa bertumbuh dengan baik Dan jangan lupa Ya Di like Di share Yang terpenting Yang belum subscribe Di subscribe Dan jangan lupa Ya Klik tombol lonceng Agar Sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi Dari 8 tutorial dan tips Untuk Channel ini kita Itu banyak Ada tutorial Laundry Ada tips-tips Memasak Ya Resep-resep masakan Ada juga Yang berhubungan dengan Tanaman ya Begitu Jadi Jangan lupa Ya Di subscribe Dan di Share Karena banyak video-video Di dalam Channel kita ini Yang sangat bermanfaat Sayang Kalau tidak Di informasikan Ke Sahabat-sahabat kita Yang lainnya Seperti itu ya Nah Ini Yang kita lakukan Kita bersihkan dulu Bagian bawahnya Karpet Karena ditakutkan Masih banyak kotor ya Setelah itu baru Bagian atasnya Ini video Sengaja saya percepat Agar Sahabat-sahabat Tidak Terlalu Bahasan ya Melihat video ini Karena ada beberapa Karpet Yang dicuci itu Yang memang Kita Ambil Videonya Nah Seperti ini Ini sengaja saya Slow motion Perhatikan ya Itu semua terangkat Kotor-kotorannya Rambut-rambut Yang ada di karpet Itu terangkat Nah Seperti itu Jadi untuk Sahabat-sahabat yang Pengusaha laundry Ini boleh Salah satu Untuk rekomendasi Ke Karyawannya Atau kepada Sahabat-sahabat laundry Yang mengerjakan Karpet Dan untuk Konsumen Delapan laundry Beginilah Cara kita Untuk mengerjakan itu Proses Proses pengerjaannya Nah ini untuk Proses pengeringan Kita skip Karena memang Pengeringan Cuma biasa saja Dengan menggunakan Tenaga matahari Kita tidak menggunakan Spinner ya Karena Spinner Biayanya lumayan Tinggi ya Jadi kita menggunakan Manual Ya Tenaga matahari Nah ini Proses berikutnya Kita bersihkan Dan kita vakum Nah ini seperti ini Ya Dibersihkan Dan divakum Setelah dibersihkan Dan divakum Karena masih banyak Mungkin rambut-rambut Yang kecil-kecil Yang mungkin Bulu kucing Yang mungkin Belum keangkat Pada saat dicuci Nah ini kita vakum Agar semua terangkat Seperti itu Nah Kalau sudah Semua bersih Dan maksimal Baru kita Melanjutkan Ke tahap berikutnya Tahap berikutnya itu Kita menggunakan Parfum ya Nah ini parfum Kita gunakan Yang memang Yang strong Agar Bisa bertahan lama Nah ini juga Ada beberapa Karpet Jenis karpet Yang memang Sedang kita Bersihkan Dan kita vakum ya Seperti ini Nah Prosesnya Hampir semua sama Tidak ada bedanya Hanya nanti Proses packing aja Yang berbeda Karena Ada karpet Karpet tebal Biasanya Ada yang diminta Dilipat Ada yang diminta Digulung Jadi tergantung Request dari Konsumen Nah Tapi ini Semua untuk Proses Pembersihan Dan vakumnya Pada saat kering Itu sama saja Nah gitu Jadi sahabat-sahabat Laundry Nah Ini prosesnya Step-stepnya Jadi jangan Skip video ini Agar Sahabat-sahabat Tidak gagal paham Karena dengan gagal paham Sayang ya Kenapa? Karena ilmu Sorry Informasi sudah kita berikan Tapi karena di skip-skip Akhirnya Mendapatkan informasi itu Tidak maksimal Akhirnya Takutnya Malah Bukan mendapatkan informasi Yang bagus Malah menjadi Informasi yang tidak bagus Karena Di skip-skip Nah itu Luangkanlah Waktu Sahabat-sahabat Hanya 10 menit Tapi sudah mendapatkan Informasi dan Apa namanya? Informasi dan Informasi yang sangat penting ya Jadi Dengan ini Sahabat-sahabat Bisa lebih paham Yang mungkin bingung ya Gimana sih Cara pencucian Karpet Laundry Dari awal sampai akhir Nah ini kita tunjukin Nah ini Kita lanjut Ke tahap berikutnya ya Ini tahap packing Nah Kalau memang Sahabat-sahabat Mempunyai Lebih modal Alangkah baiknya Disediakan Plastik roll Ya Plastik karpet itu Sesuai dengan ukuran Kalau ini memang Saya Sengaja ambil Yang plastik yang lebih besar ya Jadi bisa untuk Semua jenis Karpet Ini saya gunakan Ukuran 30 Nah Saya gunakan itu 30 dan 35 Karena yang 25 Biasanya Untuk karpet-karpet Kecil Tapi memang Kita menjadi Ada pemborosan ya Karena harus dilipat Ditekuk seperti ini Memang jadi Pemborosan Di kitanya Tapi Ya Ini kita lakukan Untuk Bisa Tidak membeli Macam-macam Varian Plastik roll Oke Sampai Demikian dulu Video kita Semoga Video ini Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Laundry Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Kita Upload video Setiap hari Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya